Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa juga seluruh rekan-rekan yang berada di seluruh Indonesia baik dalam dan luar negeri hari ini kita berada di suatu tempat kumpul-kumpul aktivis yang ada di Jakarta dalam rangka ingin mendiskusikan tentang Hari Sumpah Pemuda jadi kali ini banyak ini ada teman-teman dari Priuk ada Ramama Aspirasi ada Ibu-Ibu Mabrura ada teman-teman banyak aktivis nanti mereka akan perkenalkan diri satu persatulah saking banyaknya bahkan di sebelah sana juga masih banyak belum muat ini ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda kita ingin tahu nih isi daripada Sumpah Pemuda itu seperti apa sih sejarahnya ya kan mungkin nanti ada dari beberapa apa pembicara nanti akan menyampaikan karena ini diskusi santai saja sambil ngopi-ngopi gitu kan di sore hari ini di Jakarta ya untuk itu saya persilahkan buwati ketua aspirasi itu tolong jelasin dong tadi pada kepo nih pemirsa sejarah Sumpah Pemuda gimana tuh ya kan biar didengerin juga sama yang lain gitu kan mantap banyak banget yang hadir ya luar anak-anak muda ini kita mau mengingatkan bahwa tanggal 28 Oktober 93 tahun yang lalu kalau dihitung dari sekarang ya 93 tahun kan tepatnya 28 Oktober 1928 terkumpul para pemuda pada saat itu yang kita sebut Pemuda Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia P3I ayo siapa yang masih ingat P3I siapa aja Pak Wendung tuh P3I mau ya ayo kita atas perjalan sejarah apa itu P3I apa singkatan dari P3I itu P3I Persatuan Pelajar Pemuda Indonesia nah Persatuan Pelajar Pemuda Indonesia nah tokoh-tokohnya tokoh-tokoh pemuda-pemuda yang cinta tanah air pada waktu itu nih itu mereka tuh semua itu bersumpah menanggalkan baju adat kesukuan segala macam dah dalam sebuah persatuan untuk apa untuk membebaskan Indonesia dari bangsa yang terjajah oh pada saat itu semangat ya semangat persatuan dibangun bayangkan ditanggalkan itu semua adat kesukuan apapun iya 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 egocentris itu ditanggalkan untuk dia bisa melawan penjajahan berarti zaman dulu juga 93 tahun yang lalu apalagi ini bangsa Indonesia sudah ada contohnya sebenarnya sudah ada kenapa sekarang pecah-pecah begini itu dia bagaimana bisa kita pecah-pecah begitu ya lanjut bu nah karena karena itu kita tuh sebetulnya wajib setiap tahun dalam kondisi yang seperti ini mengingatkan bahwa sumpah pemuda yang terjadi 93 tahun yang lalu harus dibangkitkan girohnya kenapa harus dibangkitkan girohnya coba kenapa iya betul banget menjatuhkan bangsa bangsa Indonesia betul banget girohnya itu mempersatukan bangsa kenapa kita benar-benar sudah terpecah belah ya betul kita lihat sendiri begitu banyak masuk orang asing TKA bahkan yang tidak berpendidikan menggusur kita ini semua dengan gaji yang lebih dari normal kita gajinya 100 dia gajinya 500 nah bayangin tuh coba nah dari sejarah itu 93 tahun yang lalu pemuda-pemuda ini bikinlah perjanjian yang disebut sumpah pemuda apa isinya coba ya sumpah pemuda tuh kami Indonesia Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia berbahasa satu bertanah air satu nah habis itu apa merdeka kita tahun 45 karena semua bersatu dengan giroh sumpah pemuda iyalah habis itu banyak banget sejarahnya yang harus kita tahu tapi tahun 45 kita mendapatkan kemerdekaan kita ya nah marilah kita nih nanti tanggal 28 besok apa yang akan kita bawa untuk membangkitkan giroh pemuda-pemuda 93 tahun yang lalu apa kira-kira yang bisa coba langgai itu ya coba daripada teman-teman mana tanjubriuk tanjubriuk ayo nah coba coba dimas salam salam satu perjuangan selamatkan Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh rakyat Indonesia besok tanggal 28 itu kita merayakan hari Sumpah Pemuda jadi bangkitkan giroh perjuangan selamatkan Indonesia Indonesia sekarang bukan dalam keadaan baik-baik karena negara kita lagi sekarat negara kita sekarang lagi disorot di dunia internasional karena mau gak mau kita sedang disandera oleh utang luar negeri terutama presiden kita masa bodoh yang penting numpuk utang 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 tidak mikirin gimana caranya bayar jadi presiden kita ini kayaknya tidak ada istilahnya jiwa kepemimpinan dan tanggung jawabnya terhadap negeri ini jadi segala kebijaksanaan semuanya dipikirkan untuk kepentingan dia dan golongannya tanpa memikirkan rakyat dan bangsa ini rakyat sekarang ini banyak yang kelaparan kacau balau perekonomiannya semuanya itu di Indonesia ini tidak baik-baik bahwa negeri kita ini perlu kesadaran kalian untuk membangkitkan giro negeri kita lagi sekarat tidak baik-baik saja tetaplah kalian tetaplah kalian peduli dengan negeri ini jangan pernah kalian anggap sepele kalau kalian ingin negara ini tetap ada maka tetap waspadalah dan berjuanglah untuk negeri ini Allah wakbar Allah wakbar jadi mas dimas tunggu dulu bentar dulu jadi menurut mas dimas bahwa negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja berarti kalau sedang tidak baik-baik saja maybe artinya sedang sakit dong apanya itu yang sakit kita semuanya sakit oh gitu sakit 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 apa dulu sakit covid sakit apa ini kalau dipilang sekarang ini masanya orang sakit jiwa oh sakit hati jadi di Indonesia tidak baik-baik saja karena sedang sakit hati susah cari kerjaan susah cari kerjaan kurang laku susah cari duit utang banyak soalnya kelirin pinjol pemimpin sekarang ini tidak mempunyai etos kerja yang betul tidak punya tanggung jawab sebagai pemimpin tidak punya tanggung jawab moral terhadap rakyatnya kebohongan penipuan itu kayaknya hal yang wajar dan mereka tidak ditanggung bertanggung jawab terhadap rakyat memang yang disampaikan tadi mas Dimas ini apa tidak punya tanggung jawab katanya kangen di demo giliran kemarin di demo sama mahasiswa tanggal 20 kabur ke Kalimantan tapi di Kalimantan dijagain lagi tuh sama mahasiswa di sana demo lagi tuh akhirnya rusuh-rusuh juga coba iya di demo juga jadi artinya ya dimana-mana udah gak diterima nih kayaknya ini makanya sih saya curiga gini harusnya di Indonesia ini kan biasanya di istana itu ada dokter kepresidenan ya tolong dong diperiksa para apa orang-orang sekitar istana yang suka bohong suka pelinpan suka nipu rakyat apa mereka itu punya gangguan jiwa atau apa gitu yang maksudnya yang rakyat kok heran kebohongan penipuan itu kayaknya hal yang wajar iya itu hari ini ya padahal itu suatu perbuatan tercelah ya iya oleh menurut agama apapun ya iya iya kalau kalau saya sih pengennya gini deh stop kebohongan dan penipuan di negara ini karena apa rakyatmu hanya ingin dicintai tidak ingin ditipu dan dibohongin aduh jangan sampai kita di php-in lagi iya karena 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 dibohongi itu menyakitkan selamat siang untuk teman-teman semua dan untuk teman-teman saya semua yang ada di Bogor silaturami pecinta ulama saya ibu Marina dari Jakarta mau mengundang teman-teman semua agar datang di tanggal 28 Oktober berkaitan dengan hari sumpah pemuda kita untuk berkumpul-kumpul kita menggugat aliansi menggugat pemerintah aliansi rakyat menggugat aliansi rakyat menggugat yang selalu pemerintah kita bohong dan bohong-bohong terus saya sudah capek jadi saya harapkan kita semua datang dari berbagai aliansi semangat jangan lupa ya nanti tanggal 28 yang utama ayo kita lawan kedaliman kita usir penjajahan gaya baru jangan lupa itu itu lawan kedaliman yang sangat jolim yang sekarang yang sedang kita alami dan kita usir penjajahan gaya baru penjajah-penjajah gaya baru itu luar biasa banyaknya ada di mana-mana kalau kita sebutin satu-satu nanti katanya itu dia penjajahan gaya baru kita usir dari sini jadi belum apa-apa baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita disini lebih condong ya sekarang ya masalah sebuahnya itu memaknai arti dari sumpah pemuda jadi maknanya sumpah pemuda ini adalah menyatukan bangsa itu maknanya yang disini menunjukkan adanya tekat kuat para pemuda dan pemuda yaitu untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia yang kuat artinya gini ya dari tahun 28 sampai tahun berapa sekarang ini tahun 93 tahun cuma versinya versinya dulu sama sekarang itu berbeda versi perjuangannya kalau dulu masih ada namanya gerilya ya gerilya babu runcing ya tanpa ada HP pun mereka sudah gampang mengumpulkan nah kalau sekarang medsos dan apalagi sekarang ya medsos sekarang yang paling parahnya lagi ya kita tahu kekejaman penjajah dulu sama sekarang itu sudah jauh berbeda selamat datang selamat datang disitu nanti dipotong aja jadi artinya perjuangan dulu sama sekarang memang sangat sangat jauh berbeda kalau perjuangan dahulu memang benar-benar dari hati dan tekad dan niat masing-masing karena merasa dijolimin kalau sekarang ini kita nggak tahu bagaimana caranya menangani masalah perjuangan zaman sekarang secara nggak langsung Indonesia sekarang sudah mulai dijajah sudah mulai dijajah sekarang ini cuma warga negara kita ini tidak menyadari mereka tidak sadar jadi negara kita ini sedang dijajah dengan gaya penjajahan model baru gaya baru dengan atas nama konstitusi atas nama konstitusi dan pencitraan iya jadi itu jadi ya kalau bahasnya bagaimana ya kalau kita ngebayangin ya jangan dibiarkan sebenarnya mereka tahu ada yang mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu ada begitu orang karena apa merasa dirinya mampu dan dia juga ah nggak mungkin lah anak kecuruan gue pasti aman itu hal yang mustahil itu adalah orang-orang yang salah urat itu gue salah urat bukan salah urus ya bukan salah urus salah urat mesos ini jadi kita ngadain macam podcast gini maksudnya kita hanya biar warga itu melihat dan menyadarkan diri betapa dasyatnya sekarang negara Indonesia ini dalam keadaan cengkraman yang sangat luar biasa makanya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik yang patuh dan cinta tanah air ayo kita bergerak di sini ya kita turunkan semua aspirasi kita keluarkan semua nanti tanggal 28 karena ini adalah membela yang namanya kesatuan dan keutuan NKRI jadi menjaga harkat martabat kita sebagai bangsa Indonesia bangsa yang besar yang dijiwai dengan semangat proklamasi semangat perjuangan orang-orang kita dahulu dari sejak tahun 1928 45 sampai hari ini kenapa kondisinya semakin bukannya setelah merdeka orang menjadi lebih baik tapi malah makin hari makin terpuh tahun 1928 sampai 2021 orang sudah mengayal-hayal mau jadi kendaraan itu di udara naik motor di udara sekarang masih belajar cuci tangan sekarang bagaimana caranya cuci tangan pakai masker pakai masker gitu ini aneh ini jadi pencitraan lagi jadi kebetulan lagi ya makasih lah sebelumnya mungkin masih banyak teman-teman yang mau berbicara selamat datang mbak menul oke jam jones saya akhiri bila itu pikul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gabungan pemuda utara kira-kira apa yang akan dilakukan apa aspirasi apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman gerakan pemuda utara ini dalam menyambut hari sumpah pemuda 28 oktober nanti yang kedata gitu ibu bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam izin saya ginting dari pemuda utara perwakilan dari tanjung priyuk kembali kalau ngomong pemuda apa sumpah pemuda kita harus melihat histori jaman dulunya momen sumpah pemuda dulu berkumpulnya semua elemen pemuda dikarenakan perjuangan mereka masih sporadis masing-masing kesuku-sukuan kesuku-sukuan kelompok-kelompokan nyong java nyong java ambon segala macam borneo nyong selebes akhirnya tercipta tanggal 28 oktober itu sumpah pemuda jadi dalam sumpah semuda itu pemuda-pemuda indonesia jaman itu bersepakat bersepakat ya kita bertanah air satu tanah air indonesia nah pertanyaannya tanah airnya sekarang milik siapeng nah rumah tanah air sekarang gue tanya rumah lo ngontrak apa permanen padahal tugas negara itu memberikan apa menjamin kehidupan yang layak kerja yang layak jadi sewaktu ya bun jadi sewaktu dulu bun kita kita baru semangat untuk bersatu dulu bun ya semangat untuk bersatu yes dengan kita harus mengakui kita ini tanah air kita sama akhirnya timurlah dari semangat persatuan untuk berjuang bersama hingga dapatlah kita proklamasi nah kalau untuk saat ini tanah air yang dulu kita berjuangnya seperti apa sih apakah masih milik kita bangsa negara indonesia nah jadi kalau untuk poin pertama tanah air indonesia jadi kalau untuk untuk kita sekarang semua bunda-bunda yang kita rasa kepernaikan ini kok kita belum memiliki tanah air kita ya mungkin harus kembali kita flashback kita kumpulkan dulu semangat persatuan bersama ya mungkin tanggal 28 Oktober tahun ini ayolah mari semua elemen semua komunitas semua organisasi khususnya penguda dan ibu-ibu yang mau berjuang kita ulang kembali semangat persatuan sumpah pemuda untuk kedepannya berjuang bersama merebut kembali apa yang kita anggap semua direbut oleh penjajahan gaya baru betul jadi kita bagikan semangat pemuda ya siap nah kalau kata pemuda itu dalam undang-undang pengertian pemuda itu adalah warga negara yang usia 16 tahun sampai 45 tahun nah karena ini situasi sedang tidak baik-baik saja maka pemuda itu usia 16 tahun sampai 65 tahun itu tergolong pemuda itu masih pemuda itu secara ini ya fisik maksudnya umur ya kan tapi secara fisik lain lagi kenapa lagi semangat jiwanya itu loh ya kan mau umur 70 juga kalau semangatnya masih membarah menggebu-gubu ya kan oh panggilan hati perjelas dong Bajones rasa tanggung jawab nah memiliki rasa tanggung nah rasa tanggung jawab yang tinggi kepada negara ya itu kita harusnya terpanggil jadi usia warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 65 tahun itu masuk kategori pemuda nah itu jadi kalau bagi mendapat saya pribadi mungkin pemuda itu apa ya yang mempunyai jiwa muda untuk bersatu dan melawan penjajahan pada masa itu makanya negara saat ini dan kalau mungkin di datar kalau saat ini berarti pemuda bangkit melawan untuk merancang rejim penindas semua yang punya semangat untuk melawan untuk berjuang kita bisa anggap pemuda iya betul kasian mama kita ini loh udah 60 lebih kalau gak ada pemuda jangan pemudi pemudi bukan mama pemudi pemudi jadi akhirnya jadi mungkin semua yang punya semangat perjuangan kita bilang pemuda iya itulah iya itulah jadi siapapun kembali kembali ke tadi kan nah yang tidak punya semangat juang berarti dia orang tua semangat anak korong iya iya poin kedua reng uban bukan ukuran uban bukan ukuran bukan semangat iya poin kedua reng 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 lanjut poin kedua poin kedua kita bersemangat berbangsa satu bangsa Indonesia bangsa dulu bangsa dulu jadi kemarin pada 28 Agustus eh 28 Oktober soal Sumpah Pemuda kita bersepakat berbangsa akhirnya kita gimana caranya bangsa kita berdaulat di tanah air yang tadi disebut iya nah tunggu dulu bang kita kita dulu ya sekarang kita balik lagi ke Sumpah Pemuda tahun ini iya dengan tadi teks tanah air kita ingat lah penguasa eh penguasa ini tanah air kita loh iya jangan sayenak aja ya kan bangsa kita sendiri tanah kita ngontrak air kita beli iya cuma repotnya sekarang kita harus lawan bangsa sendiri dulu mah bangsa tapi deng dengan semangat Sumpah Pemuda apapun bisa kita lawan itu dia eh bentar eh bentar kalau boleh kita eh bawa monok tadi saya tertarik nih masalah eh jangan takut negara kita kok bersuara kita bukan hidup negara Cina harus berani ini tadi ada kata bahasa satu bahasa Indonesia tapi aneh di sini lucu orang Indonesia mau kerja ke Amerika harus bisa bahasa Inggris orang Indonesia bekerja ke Jepang harus bisa bahasa Jepang orang Indonesia bahasa kerja di Hongkong harus bisa bahasa Hongkong tapi orang Indonesia orang kerja bukan orang Cina punya usaha di Indonesia pekerjanya harus bisa bahasa Cina jadi gitu belum lagi tuh kemarin yang di itu aneh tuh waktu nanti tunggu sesing kedua itu masa dikluh dikibarin bener-bener putih aja dilarang iya ngeri tuh udah gak salah ketik lagi itu udah udah PR kami buat sesing kedua sesing kedua itu jadi ketidakadilan yang saya unik sekarang itu kemana sumpah pemuda ini bangsa Indonesia ini jangan sampai ada bahasa sana itu iya bahasa Indonesia iya kan padahal kita kerja di Indonesia pengusahanya orang Cina tapi orang kita bisa bahasa Cina aneh lagi jelas lagi kalau kata orang ini orang petam cowok kacau tayo oh madura ya oke oke udah ibu 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 gak usah buka masker assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya menu saya adalah makma aja oke dari ormas siapa oke saya saya makma wakil makma oke pertama itu betul negara kita sedang dijajah dengan penjajahan gaya baru problemnya itu adalah tidak ada rasa nasionalisme yang ada jadi semuanya apalagi dengan pejabat ya mereka itu sama-sama saling memperkaya diri kalau mereka ada rasa nasionalisme mereka akan melindungi anak bangsa sendiri saya paling saya ini sekarang lagi fokus masalah TKA 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 betul yang non-skill karena saya bukannya anti-TKA tapi yang saya tahu TKA itu harus yang ada skill karena kita itu adalah negara padat karya sekarang gak usah kita membayangin 30 tahun kemudian tapi 10-15 tahun apa yang akan terjadi lihat kita sekarang sudah banyak di jalan-jalan anak-anak kecil yang jualan tisu badut-badut yang harusnya dia itu bahagia manusia silver yang harusnya itu mereka sekarang sedang di jalan itu adalah potret jadi itu adalah maksudnya saya gini sebagai pemerintah itu harusnya mereka menyadari itu PR buat mereka kan begitu satu tapi apa yang terjadi kadang-kadang mereka itu justru menyalahkan kita artinya gini ya gak salah kalau misalnya TKA masuk kenapa karena orang kita itu pertama gajinya mahal tidak punya skill saya tanya nasionalismenya dimana iya kan ibaratnya negara itu adalah skop besar skop kecilnya adalah keluarga kita sebagai orang tua kita akan bekerja sekeras apapun untuk siapa untuk anak kita iya kan terus apakah kalau anak kita tidak mampu kemudian kita mengambil anak tetangga iya iya betul itu poinnya jadi disini saya mengajak kepada para orang tua khususnya para emak-emak kenapa saya mengajak emak-emak emak-emak itu mempunyai tujuh kali kekuatan apabila untuk melindungi keluarga dan anak jadi mohon disini semuanya untuk kita bangkitkan lagi nasionalisme kita dan kita dukung acara untuk tanggal 28 jadi sebentar bu apa sih sebenarnya kerawatiran emak-emak terkait masalah generasi bangsa kita ke depan ketika misalnya tenaga kerja asing ini masih masuk ke dalam ke republik kita tanpa saringan apalagi kemarin kan PPKM orang-orang harusnya pada kita pada di lockdown di rumah di kandangan mereka pada masuk dimana itu menurut makanya sekali gini ya banyak sekali karena dampak PPKM tenaga-tenaga kerja kita itu semuanya menganggur banyak yang pail tapi apa yang terjadi malah TKA banyak yang masuk itu kan menjadi pertanyaan besar untuk kita bawa virus lagi nah bawa virus atau segala macam tapi yang pasti adalah mereka itu mengambil tenaga kerja kita iya kan jatah dari anak-anak kita kalau ini tidak kalau ini tidak ditanggulangin kita bang abang punya anak abang sekolahin iya kan abang ini segala macam tapi apa bang pada saat mereka harus mencari kerja udah tidak ada lagi bang iya iya kan kalau tadi ngomongin PPK itu maaf ya sebetulnya itu adalah contoh dari Indonesia nanti negara kita pada berapa tahun kemudian PPK itu bagus banget tapi apakah untuk kita bukan untuk kita sekarang siapa yang nyapu iya iya pribumi nah itu terima kasih jadi apalagi ini berterkait masalah terkait kerja asing ini memang salah satu isu yang sangat strategis ini saya tambahkan satu lagi nih unek-unek bener-bener saya sebagai anak bangsa bener-bener miris banget nasionalisme wahai aparat Indonesia wahai para polisi para TNI kalian ini digaji oleh rakyat dikasih makan sama rakyat sadarlah negeri ini ini butuh kalian 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 ini garda terdeban untuk membela rakyat dendam rakyat rakyat jangan disemekdon wahai bapak kapolri listiul teruslah berjuang untuk rakyat cintai rakyatmu rakyat akan mendukung semua program dari kapolri yang pro rakyat terutama wahai panglima TNI anda itu garda terdepan untuk berjuang mempertahankan negara ini negara ini butuh kalian kalian garda terdepan aparat yang untuk melindungi rakyat jadi stop arogansi jadi stop arogansi kalian stop semuanya rakyat ini bukan untuk ditindas apalagi dibunuh wahai kapolri saya ajungi jempol karena sekarang saya lihat mulai agak sedikit sama rakyat mulai agak agak humanis teruskanlah cara-cara yang humanis dan stop arogansi pecat semua aparat yang arogan yang menindas rakyat yang jadi penjilat sana ada lagi rakyat mau dibunuh rakyat demo menyuarakan demokrasi negara ini demokrasi wahai para petinggi negeri ini belajarlah apa itu demokrasi kalian sekolah tinggi-tinggi bukan untuk jadi tolol atau goblok tapi harus pinter dan melindungi rakyat malu kalian digaji rakyat dikasih makan rakyat tapi arogan atau membunuh rakyat itu bukan aparat yang benar artinya ginilah rakyat itu perlu cuma dicintai dan dilindungi jangan pernah ditindas negeri ini harus kalian bela dan kalianlah garda terban untuk melindungi rakyat dan negara ini saya rasa itu saja baik-baik jadi memang apalagi ini tindakan-tindakan kekerasan kepolisian itu harus kita hentikan dan kemudian juga isu-isu daripada tenaga kerja asing ini yang begitu marak apalagi mereka diupah sampai 5-10 kali lipat dari upah minimum provinsi DKI Jakarta karena untuk tukang sapu dari Cina bisa saja gajinya 15 juta lebih sementara upah kita ini cuma 5 juta jadi 4,3 jadi sungguh miris ya kan dan tadi juga harusnya juga yang masuk itu yang memiliki skill level-level manager lah ke atas gitu loh jangan tukang sapu satpam apalagi ini tenaga-tenaga kerjaan skill itu juga dibawa masuk juga ini sebuah bentuk ketidakadilan buat pribumi khususnya tenaga kerja yang ada Indonesia dan pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial dimana-mana sehingga hubungan industrial yang harmonis di perusahaan tersebut pasti tidak tercipta karena setiap hari harus berbenturan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja pribumi karena pekerjaan sama tapi upaya diterima berbeda-beda nah itu saya kira juga tugas daripada ibu Ida ini selaku menteri tenaga kerja tuh dengerin tuh ini emak-emak ini ini real di lapangan ibu Ida apalagi ibu Ida kan perempuan menteri tenaga kerja itu urusin tenaga kerja tenaga kerja ini maksud adalah tenaga kerja Indonesia bukan tenaga kerja asing dari China yang diurus diperlancar urusannya biar kena covid juga disuruh masuk juga itu sebuah bentuk ketidakadilan yang menimbulkan kemarahan rakyat rakyat merasa kecewa rakyat merasa tidak dicintai oleh pemimpinnya hari ini ya kan ketika di demo harusnya ada malah kabur itu bentuk ketidakcintaannya kepada apa pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah hari ini kami kritik untuk memberikan masukan kepada presiden yang kabur itu presiden Jokowi mau siapa lagi ya itu kan rame udah dibicarain ditayangin ditayangin jadi ya memang presiden Indonesia kan Jokowi yang orang demo kemarin itu presiden Jokowi nah presiden Jokowi-nya ketika di demo katanya kangen di demo malah kabur presiden Jokowi lari ke Kalimantan lagi ada tugas nah saya pikir tanggal 28 itu menurut undang-undang nomor 9 tahun 98 itu tugas daripada pihak keamanan memfasilitasi antara pendidemo pendemo dengan yang di demo artinya pihak kepolisian bukan bubarin orang yang lagi demo tapi memfasilitasi pendemo untuk ketemu di demo itu menurut undang-undang undang-undang 9 tahun 98 tentang penyampaian pendapat yang kau umum nah silahkan kalau gak baca bisa di link di google banyak nah itu baca aja itu undang-undangnya baca pasal 9 sampai pasal 18 nah disitu jelas tugas polisi apa gitu kan nah jadi teman-teman yang hari ini yang kumpul banyak ini di suatu tempat ini insya Allah nanti akan melakukan naksi damai memberikan peringatan kepada presiden Jokowi dua tahun priode Jokowi makruf ternyata Indonesia tidak menjadi lebih baik justru malah sedang tidak baik-baik saja gitu kan nah mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat ada lagi Pak Edi Pak siapa Pak Jaya Pak Jaya cukup kalau gitu buat nih closing statement apa buat aspirasi ya kan buat ya udah siapalah adanya aspirasi namanya juga aspirasi ya kan ya tempat orang menyampaikan aspirasi bu kasih jadi kita sebagai bangsa Indonesia dan anak dari bangsa Indonesia dan cinta tanah air mari kita gabung bersama pada tanggal 28 Oktober 2021 titik kumpulnya di Tugu Tani Tugu Tani Long March ke patung kuda patung kuda karena semua yang hadir nanti itu adalah untuk menyampaikan unek-unek atau aspirasi karena negara ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja itu saja ayo kita gabung bersama tunjukkan bahwa kita ini adalah cinta NKRI terima kasih ya bupati buat semua seluruh elemen ormas ataupun pemuda-pemudi Indonesia ataupun emak-emak ibu-ibu nenek-nenek anak-anak muda terutama seluruh Indonesia marilah kita mengulang sejarah 93 tahun yang lalu dimana pemuda-pemudi Indonesia bergabung bersatu untuk mengusir penjajahan pada waktu itu nah kini saatnya pada tangan 28 Oktober 2021 kita usir penjajahan gaya baru kita lawan kejaliman dan kita bersatu untuk membangkitkan ekonomi bangsa ini kira-kira itu closing dari Asperas sekali lagi saya ingatkan saya bacakan Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda satu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia kedua kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia ketiga kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia jadi saudara-saudara sekalian memperingati 28 Oktober hari Sumpah Pemuda saat itulah para pemuda pemudi kita di seluruh Indonesia bersatu berbahasa satu tanah air ya kan tanah air Indonesia nah hari ini kondisi anak bangsa kita sedang terpecah belah dipecah belah oleh rejim pengenat-pengenat NKRI basar-basar yang tidak tahu diri kepentingan-kepentingan sesaat tapi mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia ke depan mengorbankan masa depan bangsa Indonesia ke depan sehingga hari ini kita terpecah-pecah terkotak-kotak hanya karena beda agama beda ormas beda LSM beda serikat beda masyab bahkan beda masjid aja pada ribut itu astagfirullah alasim banget itu padahal Al-Quran pun menyuruh kita untuk menyusun barisan-barisan bunyanun marsur seperti bangunan yang kokoh dengan semangat persatuan dan kesatuan pemuda-pemuda Indonesia nanti pada tanggal 28 Oktober kita aliansi rakyat mengugat akan mengugah seluruh rasa pemuda-pemudi dan rakyat Indonesia untuk tetap bersatu padu menjaga kesatuan negara Republik Indonesia menjaga Bindeka Tunggal Ika menjaga Pancasila sebagai ideologi negara dan menjaga seluruh setiap wilayah Indonesia tetap berada di wilayah Republik Indonesia tidak sejengkal pun tanah Republik Indonesia kita mau serahkan kepada asing dan saatnya kita akan membangun kodolatan rakyat ingat kodolatan negara adalah di tangan rakyat Pak Presiden Jogowi ingat kodolatan rakyat itu ada di tangan rakyat jadi jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat karena kalau hati rakyat sudah tersakiti apalagi mama disakiti bisa duraka bisa masuk neraka karena ingat ya kan surga itu ada di telapak kaki emak-emak mungkin itu saja dari saya saya hiri bilayah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat perjuangan hidup rakyat hidup rakyat Indonesia yang melawan hidup puri yang melawan hidup mahasiswa yang melawan ingat kodolatan adalah di tangan rakyat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi